Halo semua kembali lagi channel Tian Chris Ya kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya jadi dino lagi Kali ini aku jadi Rodan ya Kita bakal keliling-keliling di map Lost Island ini Terus kita bakal review juga skill-skillnya seperti apa Yuk langsung saja gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tahu aku upload video yang terbaru Kita langsung saja ya keliling-keliling di map Lost Island ini Kita langsung masuk ke dalam mapnya Kita bakal menjelajah dan kita review skill-skillnya seperti apa Ini kita tunggu dulu sampai kita masuk ke dalam mapnya Ini kita sudah masuk ke dalam mapnya ya Kita lihat penampakannya Ini penampakannya ya keren banget ini Rodan ya Terus habis itu nanti kita bakal terbang dan kita review skill-skillnya seperti apa Kita langsung terbang saja kita review skill-skillnya yang pertama itu seperti apa Ini cuman gigit doang Terus skill yang kedua cuman mengangkut dino Terus cuman ada itu aja ya gak ada lain ya skill-skillnya ya Gak ada lain tapi yaudah gak apa-apa Yang penting kita sudah jadi Rodan ini Oh ternyata dia punya skill yang seperti Griffin itu ya Loh kok mati semua? Apa Rodan ini kalau kita lewati dino-dino bisa membunuh otomatis ya? Keren banget kalau seperti itu ya Ini kita naikkan levelnya terlebih dahulu Kita naikkan depthnya, stamina atau lainnya kita pokok naikkan Ini sudah kita coba lewati apakah benar Rodan ini bisa membunuh dino di sekitar Kalau kita lewat kita lihat saja Ini kita cari daging juga ya Biar nanti Rodan ini gak kelaparan Waduh damage-nya 51 ribu dong GG banget ini Rodan ya Keren banget lah Kita coba keliling-keliling Itu ternyata banyak yang mati ya kalau kita lewat ya Berarti Rodan ini panas mungkin ya Kalau kita lewat di sekitar dino itu banyak yang mati itu Kalian bisa lihat itu Banyak banget yang mati Kita otomatis naik level dengan mudah ya Keren banget ini Naik levelnya dengan kita lewat gitu doang Berarti Rodan ini panas mungkin ya Kita coba keliling-keliling Itu kalian bisa lihat banyak banget yang mati Oh iya Maaf banget kalau jaringannya agak sedikit jelek Jadi videonya agak ngeblur sedikit Dan patah-patah sedikit ya Maaf banget ya Soalnya kan kalau main ARK PC di mobile itu Kita perlu pakai wifi atau jaringan yang kuat Biar mainnya itu gak ngeblur ya Itu kalian bisa lihat Damagenya 71 ribu Ada yang 113 ribu dong Keren banget ini ya Berarti skillnya Rodan ini sama seperti Griffin ya Kita bisa terbang dengan cepat ya Keren banget ini Ini kita naikkan level dulu Kita bakal naikkan semua level lah Stamina, Damage, Speed Kita naikkan Ini kita coba Oh itu ada Giganotosaurus dong Uh 187 ribu itu Sekali turun ya Sudah aku naikkan soalnya Kita coba gigit Giganotosaurus ini Kita gigit Gedean kita ya Uh sekali Gigit doang dong 84 ribu damage-nya Keren banget itu ya Gila Gede ini ya Rodan ya Daripada Giganotosaurus Tapi menurut aku gede Dino-dino yang aku pakai Kemarin-kemarin itu ya Seperti Godzilla Terus Ice Titan Itu gede Tapi ini kan Emang Dino terbang ya Jadi ya Agak sedikit gede sih Ini Sudah lumayan gede sih Untuk Tipe Dino terbang Keren banget lah Kita coba Terbang-terbang lagi Itu kalian bisa lihat Sama seperti Griffin ya Kita coba kesana Itu kalian bisa lihat ya Agak sedikit ngeblur Maaf banget ya Gak tau nih Akhir-akhir ini Jaringannya jelek banget Tapi Maaf banget ya Ini yang penting kita bisa main Meski agak sedikit Banget ngeblurnya Tapi gak apa-apa Ini kita coba Keliling-keliling Wuh Cepat banget ya Terbangnya Keren banget ini Kita pokoknya Keliling-keliling Di sekitar Map Lost Island ini Pakai Rodan Atau jadi Rodan Itu ada Titanosaurus dong Yang dibawa itu Kita coba kill ya Kita coba bunuh lah Titanosaurus ini Kita coba gigit Kita lihat Damagenya Seberapa untuk kita gigit Titanosaurus ini Kita coba gigit saja 109 ribu dong Gigi banget ini ya Wuduh Keren banget dong Tiga kali serang Udah mati itu Titanosaurus Keren banget ini Astaga Ini kita coba Keliling di sekitar sini Kita bakal serang-serang lagi Titanosaurus itu Di depan Kita coba gigit lagi Kok gak sama ya Ini malah 73 ribu Tadi malah Seratusan Aneh banget ini Damagenya Tapi yaudahlah Gak apa-apa lah Yang penting kita Bisa nge-kill Titanosaurus Dengan mudah ya Ini kita coba Naikkan level dulu Soalnya levelnya ini Banyak banget Kita habis Membunuh Titanosaurus Jadi kita bakal Naikkan Seperti Damage Atau lainnya Kita lihat ya Sekali Kita kill itu Berapa Kalau kita naikkan Damagenya Mungkin keren banget ini Damagenya mungkin Agak gede banget ya Kita lihat saja Ini pokoknya Kita naikkan dulu Ini sudah Kita coba Terbang-terbang lagi Itu ada Titanosaurus Ini kurang ya Terbangnya Kita bakal gigit saja dulu Waduh 400 ribu dong Keren banget ini ya 400 ribu Kita coba Yang terbang ya Kita lihat Damagenya yang terbang Jadi Dari atas Langsung Terjun ke bawah Itu ada Titanosaurus Astaga Gak kena Gak kena dong Kita coba Terbang lagi lah Kita coba Terbang lagi Pokoknya Kita atur Posisi Sampai Titanosaurus Ini kena Damage ya Ini kita Lihat Oh gak ada Ternyata Gak ada ya Itu di depan Ternyata Titanosaurus Tapi yaudah Gak apa-apa Kita bakal Coba lagi Wih 900 ribu Keren banget Sekali turun Kita coba Ke Titanosaurus Dulu lah Kita atur Posisi Dengan tepat Biar Titanosaurus Kena Damage Astaga Gak kena Damage Kita coba Terbang lagi Semoga aja Kena Kena ke Titanosaurus Damagenya Ini kita coba Terbang Terbang dulu Kita langsung Terbang ke atas Astaga Ini turun lagi Malah Ini kita Sudah terbang Kita langsung Atur Posisi Dengan tepat Dan jeli Biar Titanosaurus Itu kena Damage Ini kita Lihat 900 ribu Sekali Turun Ada yang 600 Keren banget Ini ya Gara-gara Aku naikkan Attacknya Keren banget Damagenya Sampai Segitunya Ini kita coba Keliling-keliling Pakai Rodan ini Atau Jadi Rodan ini Kita coba Keliling-keliling Soalnya Skillnya Keren banget Bisa Terbang dengan Cepat Sama Seperti Griffin Itu Kalian bisa Lihat Kita bisa Terbang Dengan mudah Kesana Kemari Dengan Rodan Ini Tuh Keren Banget Tapi Maaf Banget Agak Sedikit Lag Maaf Banget Ya Karena Jaringan Itu Bukan Karena RAM Kalau Main Di Air KPC Jadi Kalau Kalian Pengen Main Air KPC Harus Pakai Jaringan Yang Kuat Ini Aja Pakai Wifi Kadang Ngeblur Astaga Mungkin Jaringannya Agak Sedikit Jelek Mungkin Tapi Yaudah Yang penting Kita Masih Bisa Bermain Air KPC Ini Kita Sudah Turun Disini Ternyata Bener Rodan Keren Banget Kalian Bisa Lihat Burungnya Keren Banget Ini Ada yang Request Jadi Aku Turutin Request Jadi Rodan Ini Aku Sudah Jadi Rodan Juga Damagenya Kalau Kita Naikkan Memang Gede Banget Keren Banget Ini Tapi Kita Cuman Bisa Jadi Dino Saja Taming Rodan Tapi Udah Gak Apa Yang Penting Kita Sudah Jadi Dino Sudah Senang Ya Cukup Sampai Disini Video Kali Ini Kita Sudah Berhasil Jadi Rodan Dan Keliling Dan Damagenya Itu Gede Banget Dan Dia Keren Banget Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Like Dan Jangan Lupa Di Share Ke Teman Teman Kalian Ada Tian Chris Disini Terima Kasih Semua Wassalam Ehm